Partai Persatuan Pembangunan mulai mematangkan kesiapan administrasi bakal calon legislatif di seluruh Indonesia. Sedikitnya ada 38 ketua mulai dari tingkat DPD hingga ranting dikumpulkan untuk strategi pemenangan. Kegiatan Rakornas yang dilangsungkan di Gedung Bidaka Rata Bejakarta Selatan langsung dipimpin PLT Ketua Umum P3, Muhammad Mardiono. Dalam rapat koordinasi nasional tersebut, pembahasan utama fokus pada administrasi bakal calon legislatif agar mempersiapkan diri sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. PLT Ketua Umum P3, Muhammad Mardiono mengatakan sebelumnya telah dilaksanakan bedah daerah pemilihan dan juga mengkaji kearifan lokal masing-masing wilayah sehingga pertemuan kali ini dengan seluruh ketua wilayah se-Indonesia dilakukan untuk memastikan bahwa semuanya satu tujuan. Mardiono pun mengaku optimis untuk merebut kursi dan juga mengembalikan kejayaan P3 lewat kerja keras bersama seluruh jajaran. Kita fokus mengenai masalah pertama tentang kesiapan administrasi agar para bakal caleg yang mencalonkan baik kabupaten kota maupun provinsi DPR RI itu sudah mempersiapkan diri sesuai dengan jadwal waktu yang ditentukan. Yang kedua, arah strategi pemenangan. Nah kita petakan karena kita memiliki kekuatan lokal politik ya tentu itu memiliki kearifan masing-masing. Kali ini kita akan bertemu memastikan bahwa arah perjuangan politik yang kita bangun itu adalah sudah on the track dan menuju ke arah perolehan suara yang maksimal sesuai dengan target-target daerah pemilihan yang hendak kita capai. Nah ini semuanya sudah satu arah semua, semuanya sudah satu tujuan, termasuk mekanisme bagaimana kita akan berjuang di daerah-daerah itu. Adapun kegiatan rakornas lancah pemenangan pemilu, LP2 dikelar selama dua hari dan dihadiri 38 ketua, sekretaris dan ketua LP2 P3 wilayah se-Indonesia. Dari Jakarta, Robin Freddy, TVON mengabarkan. Terima kasih telah menonton!